Kalau Dialog CWA akan dipandu oleh Budian sama Pak Bukwis Terima kasih Kepada Sekiranya itu yang perlu Saya sampaikan sekiranya sebelum Video kemarin Kepada Pak Okta Silahkan Waktu sepuluhnya untuk Bapak Terima kasih banyak Pak Joko Baik Nama saya Pak Sedu Dalam ini saya bertugas Sebagai fasilitator Di mana Saya akan menjawab Beberapa pertanyaan Yang sudah Bapak Ibu Kirimkan pada Discussion Di MOC Siamolek Baik Ini langsung dijawab saja Atau bagaimana Pak Silahkan Pak Langsung saja Baik Sebentar saya share screen dulu boleh Pak Silahkan Pak Opta Baik Nah disini adalah Pertanyaan Yang sudah Dibuatkan oleh Tim Siamolek Di mana Pertanyaan Bapak Ibu Yang sudah Dikirikan ke sini Akan saya Coba Bahas Satu persatu Baik Pertama itu Pertanyaan dari Ibu Pertanyaan Bapak Ibu Pertanyaan Bapak Ibu Dengan nomor registrasi 5156177 Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Dalam sesi satu ini Sudah dalam tahap Pembuatan Ketan Di Enmodo Enmodo juga Akan digunakan Untuk praktik di sekolah Bagaimana Jika kelas yang Diajarkan Tiap Rombongan belajar Kurang dari 20 siswa Nah untuk Pertanyaan pertama ini Ibu Mohon diperhatikan Oleh seluruh peserta Jika Rombongan belajarnya Kurang dari 20 orang Namun Memiliki Beberapa Rombongan belajar Mungkin bisa Disatukan Jadi Contohnya Ada Kelas Rombongan belajar 11 IPA 1 Dan 11 IPA 2 Mungkin Bisa digabungkan Antara Rombongan belajar 11 IPA 1 Dan 11 IPA 2 Pada Enmodonya Seperti itu Kemudian Cara lainnya Jika tidak ada Mungkin bisa Dibantu oleh Rekan-rekannya Sama guru Terutama untuk Yang bekerja Di struktural Bukan pada Bukan Maksudnya Bukan Sebagai guru Yang tidak ada Siswanya sama sekali Itu bisa dibantu Dengan Rekan-rekannya Yang akan Menjadi siswa Seperti itu Itu adalah Pertanyaan pertama Dari Ibu Andini Kemudian Kita lanjut Ke Pertanyaan kedua Karena Kendala jaringan Ketika di sekolah Hanya mampu Empat komputer Bagaimana Solusinya Untuk Kelas Bisa di berikan Tugas-tugas Atau Materi-materi Sehingga Nanti Siswa-sisunya Bisa mengakses Baik lewat Handphone Di luar sekolah Ataupun Di warnet Seperti pada Penjelasan oleh Bapak Agus Di sini Penugasan Dikerjakan Di rumah Dan bisa Di warnet Atau Atau Dengan Membuat Akun Di warnet Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Untuk Pertanyaan Yang kedua Dari Ibu Mawar Dan Pertanyaan ketiga Ini sama Kita lanjut Lagi Pertanyaan Ini dari Ibu Merliana 56153 Saya baru Berapa kali Membuat Akun Yang ingin Saya tanyakan Adalah Saat Mengajar Mappel Kimia Ketika Saya Buat Kudu Kudu Nenya Saya berikan Nama Kimia Betul Atau Tidak Pak Bu Baik Untuk Pertanyaan Pertama Disini Group Yang ada Di Admodo Itu Merupakan Kelas Jadi Saat Kita Masuk Ke dalam Sini Saya Coba Saya Melihatkan Kita Masuk Saat Membuah Akun Baru Kita Dibinta Untuk Membuat Group Group Disini Bisa Juga Dijadikan Kelas Contohnya Saya disini Telah membuat Digital Kelas Tingkat 1 Di dalam Tingkat 1 Ini Kita Bisa Menambahkan Subgroup Seperti Itu Jadi Misalnya Ibu Mengajar Mata Pelajaran Tadi Kimia Di bawah Di bawah Kimia Itu Ada Kimia IPA 1 Atau Kimia IPA 2 Bisa Ditambahkan Di Ini Ada Disini Adalah Buat Subgroup Seperti Itu Cara Kedua Bila Mana Digital Kelas Untuk Dibuat Perkelas Satunya Seperti Ini Bisa Kita Rubah Dulu Digital Kelas Tingkat 1 IPA 1 Seperti Itu Ini Khusus Untuk IPA 1 Maka Untuk IPA 2 Kita Harus Membuat Group Baru Ya Disini Dengan Klik Buat Sebuah Group Disini Dengan Nama Digital Kelas Tingkat 1 IPA 2 Seperti Itu Bisa Kita Pilih Tingkat 12 Lokasi Searching Science Dijam Nya Adalah Jumu Pengaruan Dasar Ya Setelah Setelah Itu Kita Klik Buat Maka Akan Muncul Dua Kelas Disini Adalah Yang pertama Digital Kelas Tingkat 1 IPA 1 Dan Kedua Adalah Digital Kelas Tingkat 1 IPA 2 Seperti Itu Jadi Ada Dua Cara Sebenarnya Untuk Membuat Kelas Misal Dengan Membuat Group Atau Dengan Membuat Subgroup Seperti Ini Kesulitannya Apabila Kita Membuat Subgroup Kita Harus Memisahkan Anggotanya Itu Manual Contohnya Disini Kita Masuk Teknik Informatika D3 Lalu Kita Pilih Anggota Disini Kita Harus Menambahkan Anggotanya Sendiri Kedalam Grup Kecil Kita Harus Memilih Satu Persatu Siswa Yang Diperbolehkan Masuk Kedalam Grup Kecil Seperti Itu Namun Bila Kita Membuat Dua Grup Atau Dua Kelas Seperti Ini Lebih Memudahkan Kita Karena Kita Hanya Tinggal Memberikan Kode Kelas Ketiap Kelas Atau Ketiap Kelomongan Belajar Contohnya Untuk Kipa Satu Kita Berikan Kode Yang C Y T 4 E 4 Seperti Itu Namun Untuk Kelas Kipa Dua Kita Berikan Kode Yang Berbeda Dengan Kipa Satu Seperti Itu Dengan Kode Disini Adalah 9 Y X W Seperti Itu Mungkin Pertanyaan Dari Ibu Merliana Bisa Jawab Pertanyaan Nomor Satu Mampu Nomor Dua Yaitu Dimana Kemudian Ketika Saya Membuat Kelas Maya Nama Kelas Atau Grupnya Saya Beri Nama Kimia Lagi Atau X TP AP Strip Satu Seperti Itu Mungkin Penjelasan Tadi Yang Disini Bisa Jawab Pertanyaan Dari Ibu Merliana Jadi Ada Dua Cara Yang Pertama Saya Ulangi Bisa Membuat Subgroup Di Dalam Sebuah Grup Besar Yang Dua Mungkin Bisa Membuat Grup Lain Dengan Nama Yang Berbeda Seperti Itu Baik Kita Lanjutkan Lagi Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Agus Panya Diskusi 5.6 Jika Kita Membuat Kelas J-Modo Apakah Kode Kelas Diberikan Kepada Orang Tua Siswa Bagaimana Orang Tua Bisa Mengetahui Perkembangan Anaknya Dalam Belajar Atau Mengerjakan Tugas Untuk Kode Kelas Hanya Kita Berikan Kepada Siswa Tidak Kepada Orang Tua Untuk Orang Tua Itu Kita Akan Gunakan Di Dalam Akun Siswanya Saya Buka Tampu Baru Dalam Mode Penyamaran Disini Nah Apabila Tampilannya Pada Siswa Kita Bisa Mengundang Orang Tua Disini Di Sebelah Kiri Ini Akan Tampil Kode Yang Akan Diberikan Kepada Orang Tua Ataupun Kita Dapat Mengundang Orang Tua Seperti Itu Jadi Menurut Pertanyaan Dari Bapak Agus Tadi Nah Seperti Ini Jadi Kode Kelas Itu Hanya Diberikan Kepada Siswa Tidak Kepada Orang Tua Untuk Orang Tua Itu Hanya Ada Di Akun Siswa Seperti Ini Contohnya Ada Akun Ada Kode Yang Diberikan Kepada Orang Tua Dari Akun Sesuai Seperti Itu Baik Kita Lanjut Lagi Kepertanyaan Berikutnya Dari Mas Yudi Dengan Nombor Registrasi 56 115 Dimana Pertanyaannya Adalah Bagaimana Caranya Memasukkan Anggota Group Yang Tidak Bisa Login Karena Lupa Password Dan Sebagainya Padahal Dia Sudah Menjadi Anggota Yang Pertama Apabila Dia Sudah Joined Ke Dalam Kelas Seperti Ini Ada Bapak Joko Pastio Ini Atunya Guru Setelah Saya Tambahkan Sesuanya Nanti Kita Bisa Mengelola Akunnya Seperti Itu Bentar Saya Dalam Group Oke Di sini Ada Siswa Di mana Kita Bisa Mengelola Dengan Cara Mengganti Kata Sandinya Apabila Lupa Seperti Itu Lalu Apabila Menggunakan Foto Yang Tidak Baik Atau Yang Perang Baik Atau Yang Perang Pantas Kita Bisa Menghapus Foto Profio Dari Siswa Tersebut Seperti Itu Jadi Untuk Pertanyaan Dari Bapak Atau Ibu Masudi Bagaimana Cara Memasukkan Anggota Group Yang Tidak Bisa Login Karena Lupa Password Kalau Untuk Memasukkan Anggota Yang Lupa Password Mungkin Bisa Digunakan Fitur Lupa Password Seperti Itu Jadi Apabila Ada Siswa Kita Keluar Dulu Lalu Kita Klik Masuk Atau Login Di Atas Ini Kemudian Kita Klik Lupa Kata Sandi Apabila Kita Mendaftar Menggunakan Email Maka Kita Tinggal Masukkan Email Kemudian Atur Ulang Kata Sandi Saya Setelah Diklik Maka Akan Masuk Kedalam Email Kita Konfirmasi Untuk Perubah Password Seperti Itu Ini Ada Apabila Belum Bergabung Kedalam Group Namun Bila Sudah Bergabung Kedalam Group Atau Kedalam Kelas Guru Bisa Mengelola Password Siswanya Jadi Guru Bisa Mengganti Passwordnya Seperti Ini Kita Mengganti Passwordnya Dengan 123456 Saat Kita Klik Pulang Kata Sandi Maka Nanti Atas Sandinya Akan Berubah Menjadi 123456 Seperti Itu Saya Coba Masuk Akun Saya Dan Password 123456 Karena Sudah Diganti Oleh Guru Seperti Itu Kita Coba Lagi 2 Maka Maka Akan Langsung Masuk Kedalam Alaman Siswanya Seperti Itu Lalu Kita Lanjut Lagi Pertanyaan Selanjutnya Saya Sudah Dua Kali Memberikan Ulangan Tetapi Dalam Progres Pertama Hasilnya Tidak Ada Yang Hanya Hanya Ulangan Kedua Apa Sebabnya Dan Harus Bagaimana Solusinya Ya Pada Kolom Di bawah Ini Sudah Dijawab Oleh Bapak Maman Maupun Bapak Alvian Yang Pertama Adalah Perhatikan Jenis Ujiannya Atau Ulangannya Apabila Ulangan Tersebut Adalah PG Atau Langsung Ditampilkan Hasilnya Tanpa Harus Diperiksa Maka Akan Langsung Muncul Pada Kolom Progres Atau Kemajuan Seperti Itu Namun Bila Mana Ulangan Tersebut Harus Kita Periksa Manual Maka Yang pertama Kita Lakukan Adalah Memeriksanya Terlebih Dahulu Kemudian Kalau Hasilnya Tidak Ada Di Progres Berarti Kita Lupa Mencetak Masukkan Nilai Kemudian Kita Masukkan Nilainya Sebentar Lihat dulu Berhubung Belum Ada Quiznya Mungkin Nanti Bisa Dipraktikan Langsung Oleh Ibu Atau Bapak Bapak Jadi Progres Ini Akan Muncul Apabila Sudah Dipriksa Oleh Bapak Ibu Seperti Itu Karena Jenis Quiznya Itu Oleh Dipriksa Secara Manual Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Pertanyaan Selanjutnya Saya Sudah Login Sebagai Guru Di Edmodo Dan Sudah Membuat Satu Nama Group Tapi Saya Salah Ketika Ketik Jadi Gimana Cara Untuk Mengedit Nama Group Tersebut Baik Untuk Mengedit Nama Group Yang pertama Kita Harus Lakukan Adalah Masuk Ke Group Tersebut Dengan Cara Mengperik Nama Group Yang Sampai Disini Adalah Digital Class Dikas Satu Dikas Kemudian Apabila Kita Menggunakan Laptop Disini Akan Ada Tombol Pengaturan Group Di bawah Nama Tadi Di bawah Nama Digital Class Ini Akan Ada Tombol Pengaturan Group Lalu Kemudian Kita Klik Tombol Tersebut Lalu Setelah Itu Kita Klik Di bawah Ada Tolong Mengelola Group Mengelola Group Seperti ini Setelah Kita Klik Tombol Disini Muncul Di bawahnya Ada Petak Lalu Ada Tombol Mengelola Group Kita Klik Mengelola Group Maka Kita Bisa Merubah Nama Group Grup Atau Kelas Tingkat 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 2 Tipa 2 Seperti itu Lalu Kita Bisa Ganti Wartanya Sesuai Dengan Keninginan Lalu Jangan Lupa Untuk Klik Atau Menekan Tombol Simpan Pengaturan Maka Group Atau Kelas Akan Langsung Berubah Namanya Dan Juga Berubah Wartanya Seperti itu Untuk Ibu Mulyani Samsudin Lalu Pertanyaan Keduanya Adalah Karena Sudah Ada Kode Keluar Grupnya Yang Lebih Parahnya Lagi Saya Klik Ubah Kode Sehingga Kodanya Berubah Gimana Cara Menghapus Nama Group Untuk Menghapus Bisa Kita Klik Di Pengaturan Juga Lalu Kita Kelola Group Hapus Group Ini untuk Menghapus Group Atau Menghapus Kelas Seperti itu Ibu Mulyani Yang Kedua Tadi Adalah Untuk Kode Group Yang Berubah Di sini Ini Tidak Apa-apa Saat Kita Lock Atau Kita Rubah Di sini Kita Ulang Maka Nanti Saat Siswa Akan Bergabung Kedalam Kelas Ini Kode Kode Kita Berikan Adalah Kode Yang Terbaru Seperti Itu Jadi Kita Hilangkan Kode Atau Kita Lupakan Kode Yang Sebelumnya Kita Gunakan Kode Group Yang Baru Disini 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 Adalah Due Sis Sama Hal Untuk Kelas Atau Group Yang Lain Gila Kita Salah Men Trik Atau Kita Tertekan Trik Ulang Ini Tidak Akan Mempengarami Group Namun Saat Siswa Bergabung Kode Yang Dimunakan Adalah Kode Yang Terbaru Seperti Itu Baik Saya Sedang Membuat Group Sesuai Pelajaran Yang Di Hampu Ada Kelas 13 Ada Dua Tingkat Kelas 11 Dan Kelas 12 Kelas 11 Terdiri Dari Dua Grup Grup Akutansi Ada 4 Sub Grup Dan Grup Perkantoran Ada 4 Sub Grup Kelas 12 Ada Dua Grup Perkantoran 4 Sub Dan Grup TKJ Satu Grup Setelah Dibuat Grup Yang Salah Bagaimana Cara Mengedit Grup Dan Sub Grup Supaya Lebih Tepat Untuk Merubah Grup Tadi Saya Ulang Lagi Pertama Kita Masuk Kedalam Grup Tersebut Contohnya Disini Adalah Digital Class 31 Lalu Kita Klik Setelah Kampilannya Seperti Ini Kemudian Yang Harus Kita Lakukan Adalah Klik Tombol Di Sebelah Kanan Ini Ada Pengaturan Aturan Grup Lalu Kita Klik Lagi Mengelola Grup Ini adalah Untuk Merubah Grup Atau Kelas Bila Ada Kesalahan Pada Tingkat Kelasnya Atau Kelasnya Pada Namanya Dan Juga Pada Jurusannya Atau Pada Subject Seperti Itu Bila Sudah Semua Diubah Jangan Lupa Klik Atau Menekan Tombol Simpan Pengaturan Ini Sudah Kita Rubah Sudah Kasih Kita Rubah Kemudian Untuk Subgroup Bagaimana Cara Merubah Subgroup Sama Seperti Merubah Grup Pertama Kita Harus Masuk Dulu Ke Dalam Subgroup Contohnya Di Sini Teknik Informatika D3 Kita Klik Teknik Informatika D3 Lalu Kita Klik Pengaturan Grup Di Sebelah Kanan Disini Lalu Kita Klik Disini Bisa Kita Renave Misalnya Teknik Informatika Mungkin Kita Rubah Menjadi Akutansi Subgroup Nah Di bawah Akutansi Ada 4 Subgroup Seperti Lalu Kita Rubah Disini Menjadi Akutansi Satu Akutansi Satu Lalu Untuk Yang Selanjutnya Subgroup Selanjutnya Kita Rubah Lagi Jadi Akutansi 2 Berhubung Subgroup Hanya Bisa Satu Satu Level Di bawahnya Jadi Yang Bapak Lakukan Adalah Merubah Nama Kelas Disini Jadi Akutansi Kelas 12 Seperti Itu Untuk Kelas Besarnya Dimana Di bawah Akutansi Ini Akan Ada 4 Subgroup Nah Seperti Itu Satu Ini Ada Kelas 11 Terdiri Dari 2 Grup Akutansi 4 Subgroup Dan Juga Perkantoran Maka Yang Pertama Bapak Lakukan Adalah Membuat 2 Grup Pertama Adalah Akutansi Kelas 12 Atau Kelas 11 Kemudian Di bawahnya Dibuatkan Subgroup Lalu Untuk Yang Kedua Kita Ganti Namanya Menjadi Akutansi Kelas 11 Ganti Subject Sesuai Dengan Bila Tidak Ada Bisa Kita Klik Semua Ini suaranya Ada Oke Lalu Kita Simpan Disini Kita Sudah Mempunyai Dua Kelas Akutansi Dimana Kelas Berbeda Untuk Kelas Kelas Dan Kelas 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 Kemudian Kita Buatkan Subgroup Lalu Akutansi Ekutansi Akutansi Akutansi 2 Seperti itu Dikarenakan Subgroup Hanya bisa Satu level Jadi tidak bisa dibuat dua level Untuk mengakalinya adalah seperti ini Adalah kenaan dari Bapak atau Ibu Anwar Seperti itu Kita lanjut lagi Dari Puji Santoso Bapak Puji Tanya, untuk siswa yang join dari lain kelas atau lain sekolah bagaimana? Bisa atau tidak? Jelas bisa Yang dibutuhkan adalah Kode kelasnya Atau kode grupnya Yang cukup kita bagikan adalah kode kelasnya Seperti ini GUE EXIS Nah seperti itu Jadi apabila siswa dari sekolah lain Atau dari kelas lain ingin bergabung Bisa dengan cara memasukkan kode grup Yang ada pada grup Bapak Ibu atau kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat Seperti itu Bapak Puji Baik Kemudian dari Ibu Heliani Kebetulan kami mengajar pada kelas yang sudah pernah membuat akun siswa sebelumnya Karena dibimbing oleh guru mata pelajaran Kejuruan di multimedia Dan pada saat kelas tersebut sibuk dengan tugas menjelang PKM Jadi tidak ada jam kosong untuk meminta siswa membuat akun lagi Selain itu saat ini internet di sekolah kami mengalami gangguan Bagaimana kalau saya bergabung dengan guru yang pernah buat akun siswa sebelumnya Bisa kah? Kalau bisa bagaimana caranya? Mohon penjelasannya Baik, sebagai guru Ibu bisa bergabung ke dalam kelas yang dibuat oleh guru lainnya Yaitu contohnya disini Apabila Ibu telah memiliki kodenya Seperti ini 2Y3TSI Oke Yang harus ibu lakukan adalah Mengklik di sebelah kiri sini Gabung ke grup Nah Kemudian Masukkan kode grup Dari kelas multimedia tersebut Seperti itu Setelah itu Jangan lupa untuk menekan Tombol Gabung Berwarna biru Seperti ini Apabila berhasil akan Langsung masuk ke dalam guru Berhubung ini adalah akun yang sama Dan buat kelas Maka tidak akan bisa Namun apabila ibu bergabung ke dalam kelas lain Atau kelas dari guru lain Maka ini akan langsung Langsung ke dalam guru Dan akan muncul di sebelah kiri ini Risk dari Grup atau kelas Multimedia tersebut Seperti itu Lalu Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Karena diskusi 5.6 Apabila soal yang sudah diberikan Ke siswa Kita kunci Apakah setelah Kita buka lagi Kuncinya Selalu berubah Dan kalau berubah Apakah susunan soalnya juga berubah Sebenarnya untuk susunan soal Bisa ibu rubah Atau bisa ibu atur Jadi disini akan saya buat quiz Dimana jenisnya adalah pilihan ganda Lalu tambahkan soalnya Jawa Barat Bandung Letak di provinsi Jawa Jemur Selain ini kita klik selesai Lalu kita pilih tanggalnya Kita ganti Dari jam 7 Lalu kita kirim Kita kirim nanti Pada tanggal berapa Dan jam berapa Nah disini ada pilihan Untuk mengacak pertanyaan Kita kunci Kita buka lagi kuncinya Selalu berubah Kalau berubah Apakah susunan soal juga Musa berubah Ini bergantung dari Pengaturan yang ibu buat Atau bapak buat Apabila disini Di checklist Atau di centang Mengacak pertanyaan Maka pertanyaan yang muncul Dan kepada siswa Akan berubah-ubah Atau Susunannya tidak akan sama Seperti itu Jadi susunan soalnya Bisa berubah-ubah Jika soal satu ini Jika kita punya 60 soal Maka soal satu ini Akan muncul Di nomor yang berbeda-beda Seperti itu Dan mungkin seperti itu Pertanyaan terakhirnya Baik, Pak Jokok Mungkin cukup untuk pertanyaan-pertanyaan Yang ada di kolom diskusi Mungkin bisa Lanjutkan Sesi selanjutnya Oke, terima kasih Pak Okta Saya lihat dulu di chat Ini ada beberapa pertanyaan Pak Okta di chat Bagaimana teknis pelaporan Jika kita sudah melaksanakan Pembuatan Pembentukan kelas Teknik pelaporannya Ya Bagaimana teknis pelaporan Jika kita sudah melaksanakan Pembentukan kelas Untuk teknis pelaporannya Nanti akan kita bahas Di sesi terakhir Sesi terakhir diskusi Karena yang kita bahas Untuk saat ini adalah Untuk pembuatan akun Plasmaya Akun guru Dan juga akun siswa Serta liberi-liberi Pada air modul Bagaimana memasukkan grup Apakah kita meminta email Adres Email adresnya Anak-anak Sebelum dijawab Ini ada pertanyaan Yang harus saya Sampaikan Bahwa Ada suara Terganggu Karena suaranya banyak yang Ini Bapak Ibu Yang memakai HP Saya tidak bisa memiutkan Tolong yang pakai HP Untuk di-mute Sehingga Tidak mengingat suara yang lain Karena ada beberapa Peserta yang terganggu Dengan suara-suara Memang setiap ada suara muncul Saya mutekan All Tapi untuk yang pakai HP Saya tidak bisa Tolong kerjasamanya Yang pakai HP Untuk memiutkan Sehingga tidak ada suara yang masuk Saya ulangi Untuk pertanyaan Bagaimana memasukkan grup Apakah kita meminta email Adresnya Siswa Memasukkan grup Yang memasukkan Anak ke grup Yang pertama Apabila kita membuat Akun baru Kita bisa memberikan Kodenya Contohnya disini tadi Saya sudah membuat Kelas baru Dengan nama Dengan kode Seperti ini Maka Yang harus kita berikan adalah Kode grupnya saja Jadi yang pertama harus dilakukan Apabila kita ingin Men-invite Yaitu cukup Cukup memberikan Kode kelas Atau kode grup Kepada siswa Kemudian Siswa Akan menekan Atau menekan Tombol Gabung ke grup Seperti itu Bapak Setelah kita klik Gabung ke grup Maka Yang harus kita masukkan Sebagai siswa Yaitu Memasukkan kode grup Yang sudah diberikan Oleh gurunya Lalu kita klik Gabung Ya Maka Akan muncul tampilan Anda telah berhasil Bergabung Kedalam Grup Akuntansi Kelas 11 Seperti itu Bapak Jadi tidak perlu Memberikan email Cukup Belikan Cukup berikan Kode grup Atau kode kelas Yang Bapak Ibu miliki Seperti itu Oke terima kasih Pertanyaan berikutnya Bapak Untuk penulisan Matematika Apakah Membunyai Menggunakan Equation Itu daripada Pak Sudar Mono Ya Untuk Equation Itu sangat Memungkinkan Namun Pada sesi saat ini Belum bisa kita bahas Mungkin setelah Vicon Materi pada MOC Sudah dibuka Untuk materi Pembuatan Equation Menggunakan Latex Seperti itu Bapak Iya Sekarang kita lihat lagi Nanti ada sesi tersebut Ya Nanti setelah Setelah Tiga materi yang ditampilkan Pada Digital Class Selanjutnya Setelah Vicon ini Akan muncul Materi selanjutnya Yaitu materi 4 Dan juga materi 5 Kalau saya tidak salah Yaitu Tepang Latex Dan juga Membuatan Quiz Seperti itu Nanti Setelah Vicon ini Mohon dipelajari kembali Materi pada MOC Dimana Pada materi selanjutnya Akan dibahas Tentang Cara membuat Equation Pada Nmodo Seperti itu Bapak Joko Ya terima kasih Pak Akta Jadi Nanti ada sesi Tersendiri Untuk Pembuatan Equation Memang Automatika akan dibantu Dengan Bahasa Latex Sabar Bapak Oke Ada pertanyaan berikutnya Dari Ibu Yulianti Wahyuningsi Maaf Bapak Ibu Yang mau bertanya Tolong jangan ke privat Tapi ke Everyone Kalau privat Ke saya Bisa terbaca Kalau ke yang lain Nanti tidak terbaca Jadi Pertanyaannya Itu recent Ada kotak Diklik Panah Panahnya Kemudian beli Everyone Paling atas Sendiri Kemudian tuliskan Pertanyaan Ini dari Ibu Yulianti Wahyuningsi Kalau buat dua grup Dengan kelas berbeda Tapi masih Apakah kode grupnya Harus berbeda Untuk membuat Dua grup yang berbeda Kode kelasnya Pasti akan berbeda Karena kode kelas Atau kode grup Akan otomatis Dibuat oleh Admodo nya Contohnya disini Saya sudah mempunyai Dua kelas Atau dua grup Dimana Masing-masing grup Memiliki kode Yang berbeda Seperti itu Bapak Berbeda Apabila Bapak Atau ibu Membuat subgroup Di bawahnya Seperti ini Apabila Bapak ibu Membuat subgroup Maka kode Yang digunakan Akan Sama Saya akan Share screen Lagi Apabila Bapak ibu Mempunyai Dua grup Atau dua Kelas yang berbeda Maka Kode Kelas Atau kode Grup Akan berbeda Karena Kode grup Itu Otomatis Dibuat oleh Sistem Edmodo nya Namun Berbeda Apabila Bapak ibu Membuat subgroup Contohnya Disini Akutansi Kelas 12 Dimana Ada dua Subgroup Yaitu Akutansi 1 Dan akutansi 2 Maka Kode grup Yang digunakan Adalah Kode yang sama Itu Selanjutnya Guru Akan Men sortir Siswa-siswanya Terlebih dahulu Kedalam Subgroup Contohnya Disini Saya masuk Kedalam Subgroup Akutansi 1 Lalu Saya pilih Menu Anggota Lalu Saya tambah Anggota Apabila Bapak ibu Ingin Menambahkan Semua Siswa Atau Semua Anggota Kedalam Subgroup Maka Tinggal Klik Otomatis Menambahkan Semua Anggota Namun Apabila Hanya Siswa-siswa Siswa tertentu Maka Bapak ibu Tinggal klik Tambah Anggota Bapak ibu Kecil Situ Sebelumnya Sebelumnya Untuk Pengaturannya Mungkin bisa dibantu Bapak sebagai host Kan Ya Pada menu Partisipan Itu ada Anyone can share Nah itu Di Unchecklist Atau Dihilangkan Centangnya Dengan cara Diklik Saja Di menu Partisipan Ada Anyone can share Nah itu Dihilangkan Saja Dengan cara Diklik Centangnya Mana Bapak ibu Pakai Out Aneh Aneh Melu-melu Oke Kisih Ibu Yuliati Partisipan 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 Mungkin bisa diberikan kepada saya pak presenternya Supaya saya bisa share screen Bagaimana hostnya gak pak? Enggak, bapak biarin hostnya Presenternya diberikan ke saya aja pak Presenternya Terima kasih pak Mungkin pertanyaan dari Ibu Yulia TNTD yang terakhir sudah terjawab Tunggu mbak Iya Pertanyaan berikutnya Di Aryati Pak bagaimana mengatasi siswa yang tidak semua mempunyai HP Android? Silahkan pak Iya Apabila tidak semua siswa menggunakan HP Android Mungkin bisa dilakukan dengan cara bergantian Apabila temannya bersedia Atau apabila di sekolah ada lab komputer Yang terhubung dengan jaringan internet Maka lab komputer tersebut mungkin bisa bapak ibu gunakan Bapak ibu yang saya hormati Ini ada beberapa pertanyaan Tapi kalau pertanyaan itu tidak menyangkut pada matahari malam ini Maka akan saya lewati Jadi materi malam ini adalah sekilas tentang Edmudo Kemudian membuat akun Guru siswa Maka tidak akan saya sama kepada pak Okta sebagai pemateri Saya akan menyampaikan yang sesuai dengan pemateri pada malam ini Oke pertanyaan berikutnya Bisakah grup kelas dicari oleh peserta didik selain via kode grup Edmudo? Silahkan pak Untuk grup kelas itu tidak bisa dicari Namun siswa bisa mencobanya dengan cara acak Namun apabila berhasil akan bergabung Apabila tidak, tidak bisa bergabung Jadi siswa hanya bisa bergabung langsung ke kelasnya itu Dengan cara mendapatkan kode dari gurunya Seperti itu bapak Joko Ya terima kasih pak Okta Jadi siswa tidak bisa mencari kode grup dimana saja Itu diberi kode gurunya Kemudian gabung melalui join grup Oke maaf bapak Edi Arianto karena pertanyaannya Tidak sesuai dengan Maka tidak saya sampaikan Bapak ibu silahkan yang masih kurang jelas Ditulah di chat karena yang daftar penanya Yang sesuai dengan materi pada malam hari ini Plus masih ada waktu luar lama Silahkan bapak ibu Kalau mau yang bertanya lagi Edmudo membuat akun guru, akun siswa dan Ada pertanyaan bisakah antar kelas berdiskusi? Bapak ibu bapak Antar kelas berdiskusi Untuk berdiskusi antar kelas itu Hanya bisa digunakan Satu kelas saja pak Jadi tidak bisa antar kelas Contohnya Apabila kita mempunyai dua kelas seperti ini Maka diskusinya tidak akan muncul di kelas Yang berbeda Namun apabila siswa tergabung ke dalam dua kelas tersebut Maka siswa bisa berdiskusi antar kelas Jadi tidak bisa antar kelas berdiskusi Terima kasih pak Hanya bisa diskusi dalam satu kelas Tidak antar kelas Seperti itu pak Bapak Muhammad Suprianto Jadi siswa terlebih dahulu masuk ke website Edmudo dulu Terus masuk ke kode kelas ya pak Ya benar sekali pak Pertama yang harus dilakukan siswa adalah Mendaftar sebagai siswa Kemudian masuk ke dalam Edmudo sini Saya share sebentar screennya Siswa harus masuk ke dalam situs Edmudo.com Seperti ini Masuk sebagai siswa Kemudian klik gabung ke dalam group Seperti itu Jadi Semua yang ingin bergabung ke dalam kelas atau group Edmudo Harus mempunyai akun sebagai siswa Atau sebagai guru Seperti itu bapak Oke terima kasih pak Aftar Pertama berikutnya Dari ibu atau bapak Rosihan Bisa gak satu email untuk dua akun Edmudo? Mau gak pak? Ya untuk satu email dua akun itu tidak bisa Ibu atau bapak Rosihan Satu email hanya digunakan untuk satu akun Edmudo Karena apabila nanti kita mendaftar di Edmudo Akan muncul email sudah digunakan Seperti itu Baik saya tampilkan dulu Jadi saat saya mendaftar Dengan email yang sama Akan muncul seperti ini Nah Surel sudah digunakan Jadi satu email tidak bisa digunakan oleh dua akun Seperti itu bapak Oke terima kasih pak Aftar Semoga Bu atau bapak Rosihan Jelas mendapatkan penjalan dari pak Aftar Pertanyaan berikutnya dari bapak Sudar Mono Bapak Surah meniakkan bahwa Misal ada siswa yang masuk Tetapi dari kelas lain misalnya Dan dapat kode dari teman lain Apa bagaimana cara kita mengeluarkannya siswa dari grup itu bapak? Oke baik Saya akan mencoba untuk menampilkan Apabila ada siswa atau anggota kelas lain yang bergabung ke dalam kelas yang tidak seharusnya Pertama kita masuk ke dalam kelas tersebut Atau ke dalam grup Kemudian kita klik anggota Ya disini ada menu anggota Kita klik anggotanya Nah kemudian yang harus kita lakukan apabila ingin mengeluarkan siswa tersebut Adalah klik tombol mengelola Di sebelah sini Di sebelah kanan siswanya Di sebelah kanan siswanya Di sebelah kanan siswanya Di sini adalah pancar Aftar Dulu sebagai siswa Akan saya keluarkan Pertama kita klik mengelola Lalu kita klik hapus dari grup Setelah kita klik hapus dari grup Akan muncul konfirmasi terlebih dahulu Apabila kita klik ya Maka otomatis siswa tersebut akan langsung dikeluarkan dari kelas tersebut Begitu Bapak Joko Terima kasih Pak Aftar Semoga Pak Jelaskan Dari Pak Aftar Maaf saya mau memiutkan all dulu ini Pak Baik Silahkan Pak Ya Oke pertanyaan berikutnya dari Ibu Merliana Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf mungkin sudah ditanyakan Tapi saya tidak mengikuti Kalau siswa yang mengakses ITMUDU-nya baru 5 orang Sebagai contoh mengerjakan ITMUDU Pengerjaan ITMUDU Boleh atau harus 1 kelas Ya untuk sementara Apabila yang mengikutinya baru 5 orang Silahkan dilanjutkan saja Ibu Apabila Ibu mempunyai siswa lebih dari 5 Bisa ditambahkan ke dalam ITMUDU Sehingga jumlah minimalnya terpenuhi Contohnya Memiliki 20 siswa dalam 1 kelas ITMUDU Seperti itu Bapak Atau Ibu Merliana Terima kasih Pak Aftar Semoga jelas Dapat ditangkap Kalau yang belum nanti bisa ditanyakan pada Di chat berikutnya Kemudian ini terhadap Ibu Sayeti 35 Ini pertanyaan apa-apa nih Kurang jelas nih Pak akun siswa dari ITMUDU Akun siswa Baik saya akan coba jawab Pak ya Akun siswa itu pertama harus kita buat dulu di ITMUDU-nya Apabila siswanya belum membuat akun ITMUDU Panduan untuk membuat akun siswa itu ada di materi pertama Atau materi kedua maaf Materi kedua Di sini ada materi pembuatan akun siswa Pada kursus digital class B5 di MOC Siamolek Seperti itu Jadi akun siswa tetap dibuat oleh sendiri Pada situs atau pada website ITMUDU Seperti itu mungkin Ya terima kasih Pak Pak Jadi siswa harus membuat akun ITMUDU-nya dari ITMUDU dulu Bukan dari Bukan otomatis terbuat Seperti itu Bukan dari FB dan lain sebagainya Oke Ini dari Pak Sah Rudi Karena pertanyaan tidak sesuai dengan topik malam ini Makasih saya lewati Jadi Bapak Ibu Ariyati Bagaimana kalau memasukkan siswa Guru Ataupun orang tua Maaf tidak mengikuti Jadi bagaimana cara memasukkan siswa Guru ke dalam juruk atau orang tua Terima kasih Sila Bukan saya ulangi lagi Saya share dulu screen saya Baik untuk memasukkan siswa Guru atau orang tua Dalam hal ini Untuk kelas Yang bisa dimasukkan adalah guru dan juga siswa Untuk orang tua Dia hanya akan mengikuti perkembangan dari Anak atau siswa Pertama yang harus dilakukan adalah Memberikan kode group Kepada orang yang akan Bergabung ke dalam kelas kita Yaitu Pada kelas akutansi Kelas 12 disini Kemudian kita klik pengaturan group Di sebelah kanan Di sebelah kanan ini Kita klik pengaturan group Maka akan kita temui kode group Setelah itu Kita berikan kode group Kepada siswa Ataupun guru Yang akan bergabung Kedalam kelas kita Kemudian pada akun siswa Atau pada akun guru Yang harus kita lakukan adalah Bergabung ke dalam group Contohnya disini Saya masukkan ke dalam akun kelas 11 Kita copy Kode groupnya Lalu kita berikan kepada siswa Atau kepada guru lainnya Kemudian guru atau murid Atau siswa Tinggal menekan tombol Gabung ke group Yang ada di panel sebelah kiri Dari group Kita klik Gabung ke group Kemudian kita masukkan kode group Yang diberikan oleh guru Yang mempunyai kelas tersebut Lalu kita klik gabung Maka siswa akan bergabung Atau siswa Telah berhasil bergabung Kedalam kelas akutasi kelas 11 Untuk pemilik kelas Disini bisa memantau juga anggotanya Akan langsung masuk disini Siswa Pada kelas Atau pada grup akutansi kelas 11 Mungkin seperti itu Bapak Joko Terima kasih Pak Okta Kita lanjut ke penanyaan berikutnya Oke Di akun kita ada Masukan email ortu Apakah itu harus diisi Dan nanti gunanya untuk apa Dan kalau tidak diisi Apakah tidak terberpengaruh Itu bersama dengan yang tadi Yang mana Pak Di akun siswa Ada masukkan email ortu Itu untuk Undang ortunya Atau seperti orang tua Ya jadi apabila siswa Ingin memberikan laporannya Kepada orang tua Dimana orang tua Bisa langsung memantau Siswa atau anaknya Maka kita bisa mengklik undang Lalu masukkan alamat email Ayah Ataupun ibu Dari siswa tersebut Contohnya disini Kita akan buat Dulu Akun orang tua Kita buat akun sebagai orang tua Lalu pada kolom orang tua ini Kita tambahkan Add student Disini Nah Untuk student parent code Bisa kita dapatkan pada Akun siswa Disini Bisa saya masukkan Akun siswanya Kita masuk ke Akun siswa Apabila kita mengetahui email Orang tuanya Atau orang tua kita Kita bisa langsung mengklik undang Disini Dengan memasukkan email Apabila kita tidak tahu email Yang digunakan oleh orang tua Yang digunakan orang tua pada Admodo Kita bisa memberikan kode Yang ada pada Kolom di bawah ini Seperti ini Lalu Saya sebagai orang tua Akan memasukkan kode Yang diberikan oleh Anak saya Kemudian saya klik Verify Maka disini Akan muncul Progres dari Anak saya Contohnya Disini ada Assignment yang belum Dilakukan oleh Anak saya Atau Assignment yang sudah Dilakukan oleh Anak saya Seperti itu Disini bisa kita lihat Semua aktivitas yang dilakukan oleh Anak Seperti itu Ini adalah akun untuk orang tua Jadi untuk Infant orang tua Itu bisa kita berikan kode Siswanya Yang ada di bawah sini Lalu pada nanti Pada akun orang tua Kita tambah Head student Lalu kita masukkan Student parent code Seperti itu Ya mungkin seperti itu Bapak Joko Ya terima kasih Pak Apa Jadi email Orang tua itu Sebaik untuk memantau Ya untuk memantau Perkembangan Anaknya Seperti itu Perkembangan di kelas Secara umum Oke Pertanyaan berikutnya Ada dari Pak Puji Santoso Karena ini Bertanya tentang Soal maka akan Kita lewati dulu Karena akan dibahas Di kemudian hari Dari Pak Rosehan Bisa gak saya Melihat anggota Atau materi Dan kuis Dari grup lain Bapak Silahkan Pak Untuk melihat Dari kelas Atau grup lain Apabila tidak bergabung Tidak akan bisa Bapak Seperti itu Jadi yang bisa itu Hanya anggota Yang bergabung Dalam grup Atau kelas tersebut Ya Seperti itu Pak Joko Ya terima kasih Pak Jadi kalau mau melihat Materi dan sebagainya Silahkan gabung Ke grup itu Lebih-lebih Kalau dijadikan Kode teacher Pak Apa ya Ya Oke Dari Ntar dulu nih Dari Pak Abdul Rashid Pertanyaan adalah Pak ketika membuat Grup Edmodo Untuk kelas siswa Biasanya muncul Ke join Kode join Beberapa hari Kemudian kode join tersebut Tidak muncul lagi Bagaimana cara Mengerti kode join tersebut Untuk siswa Yang telat bergabung Untuk kode joinnya Bisa kita berikan Kepada siswa Langsung Dengan cara Kita masuk ke dalam Kelas Yang akan diberikan Kodenya Kepada siswa Lalu kita klik Pengaturan Group Atau Kita bisa Masuk ke kolom Di sebelah kanan Di sini Di sini ada Kode langsung Kode Group Atau kode Kelas Yang bisa kita berikan Kepada siswa Atau guru Untuk masuk ke dalam Kelas kita Cara lainnya Bisa kita klik Undang Undang Anggota Group Bisa lewat email Apabila memiliki email Apabila siswa yang kita Daftarkan Menggunakan email Atau bisa Menggunakan Koneksi Atau juga Menggunakan Tautan undangan Seperti ini Jadi yang diberikan Adalah Kode Atau link Yang ada Pada halaman Tautan undangan Kemudian kita klik Salin Lalu kita berikan Kepada Sesuai Atau guru Yang akan bergabung Kepada Kelas kita Seperti itu Untuk Memunculkannya Kita klik Pengaturan Group Atau Di sebelah kanan Langsung Di panel sebelah kanan Akan langsung Muncul kode Kelasnya Seperti itu Bapak Joko Mungkin Kalau Kode itu Terkunci Mungkin bisa dijelaskan Gimana Maka Untuk Kode yang terkunci Apabila kita klik Di sini Terkunci Untuk Mengaktifkannya Cukup Dengan Mengklik Kunci Yang ada Di sebelah Bacaan Terkunci Nah Seperti ini Namun Kode Group Akan Langsung Berubah Seperti itu Apabila tadi Itu adalah Due Sis Kemudian Saat kita Buka Kuncinya Kode Tersebut Akan Langsung Berubah Seperti itu Seperti itu Bapak Kode Group Tidak Malah Bapak Kesehatan Kesehatan Kode Group Yang terbaru Ya Untuk Kode Group Yang digunakan Kode Group Yang muncul Terakhir Di kolom Sebelah Sini Atau Di kolom Kode Group Seperti itu Bapak Apabila Tadi Kodenya Sudah Hilang Maka Kode Tersebut Makan Digantikan Dengan Kode Yang Baru Oke Terima kasih Pak Akta Pertanyaan Dari Pak Ari Permana Apakah Ada Aplikasi Admodo Yang bisa Digunakan Untuk Windows 7 Untuk Windows 7 Kita Tidak Menggunakan Aplikasi Installer Kita Cukup Menggunakan Web Browser Saja Bapak Baik Itu Google Chrome Mozilla Ataupun Browser Browser Lainnya Cukup Seperti Itu Akun Admodo Cukup Pake Browser Pertanyaan Berikutnya Ini dari Pak Sumadi Karena Pertanyaan Tentang Library Maka Kita Lewatin Dulu Karena Kita Belum Sampai Kesana Bapak Itu Bisa Dijawab Pak Mungkin Karena Fungsi Library Itu Ada Pada Materi Ketiga Sini Ada Pada Materi Ketiga Ini ada Materi Pemanfaatan Fitur Library Ya Pertanyaannya Adalah Apa Fungsi Library Sini Sela Apa Sese Yang Bisa Dimasukkan Dala Atau Di Upload Dalam Library Ya Untuk Library Itu Adalah Seperti Perpustakaan Pak Jadi Bisa Kita Upload File-file Yang Akan Kita Gunakan Untuk Pembelajaran Baik Kuis Materi Ataupun Juga Soal-soal Atau latihan Soal Yang Akan Kita Berikan Kepada Siswa Disini Kita Bisa Upload Beberapa File Contohnya Seperti Dokumen Word PowerPoint Dan Juga PDF Untuk Ukuran Maksimal Filenya Setiap File Itu Maksimal 10 MB Satanya Mungkin Kita Akan Buat Folder Baru Dengan Nama Sesi 1 Untuk Nilainya Kita Masuk Kelas Jelas Area Pelajarannya Kita Pilih Semua Lalu Kita Klik Tambah Akan Muncul Langsung Folder Di Dalam Sini Kemudian Kita Tambahkan File Jadi Library Ini Berfungsi Sebagai Backup Apabila Kita Tidak Menggunakan Laptop Yang Kita Gunakan Contohnya Kita Sedang Tugas Luar Kita Menggunakan Laptop Yang Ada Di Daerah Tersebut Maka File Yang Kita Akses Kita Tidak Membawa Laptop Akan Langsung Muncul Pada Table Library Seperti Itu Jadi Kita Tidak Perlu Membawa Atau Menggunakan Laptop Yang Sering Kita Gunakan Jadi Sini Saya Masukkan File Word Kemudian Saya Masukkan File Image Image Sudah Bisa Saya Masukkan Seperti Itu Cuma Cukup Lama Mungkin Untuk Image Karena Ukurannya Besar Apabila Kita Ingin Mengcancel Atau Menggagalkan Pasis Upload Kita Tidak Klik Tombol Warna Merah Di Sebelah Kirinya Biar Kita Pilih Gambar Lain Yang Ukurannya Lebih Kecil Sehingga Bisa Kita Upload Dengan Cepat Masukkan Gambar Di Satu Lagi Untuk File Yang Bisa Kita Upload Itu Pertama Word Kedua PDF Ketiga Image Atau File Seperti Video Itu Juga Bisa Kita Upload Kedalam File Library Seperti Itu Bapak Joko Terima kasih Pak Jadi Hampir Semua File Bisa Dimasukkan Pak Oke Ada Pertanyaan Dari Ibu Nur 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 Janah Sama Dua Kali Juin Bagaimana Menghapus Salah Satunya Ya Baik Jika Ada Siswa Yang Sama Dua Kali Join K Grup Bagaimana Menghapus Salah Satunya Siswa Hanya Bisa Satu Kali Bergabung Kedalam Grup Seperti Itu Bapak Jadi Contohnya Bisa Dilihat Kita Disini Apabila Saya Sudah Masuk Ke Akutansi Kelas 11 Maka Saya Tidak Bisa Bergabung Kedalam Kedalam Akutansi Kelas 11 Lagi Kita Coba Contohkan Disini Untuk Akutansi Kelas 11 Itu Kodenya Adalah Ay 6 S X Z Kemudian Kita Masuk Kedalam Akutansi Sua Lalu Kita Tambahkan Gabung Grup Saat Kita Gabung Ke Grup Maka Otomatis Akan Ada Muncul Pesan Anda Sudah Menjadi Anggota Grup Ini Namun Apabila Sisa Menggunakan Dua Akun Maka Yang Harus Buru Ataupun Bapak Atau Ibu Lakukan Adalah Dengan Cara Masuk Ke Grup Kemudian Pilih Anggota Ya Untuk Melihat Anggota Yang Bergabung Kedalam Grup Bapak Ibu Kemudian Klik Mengelola Lalu Hapus Dari Grup Apabila Ada Dua Siswa Dengan Nama Yang Sama Bapak Ibu Bisa Menghapus Dari Grup Dengan Cara Klik Mengelola Lalu Klik Hapus Dari Grup Lalu Akan Ada Konfirmasi Seperti Ini Lalu Klik Ya Maka Otomatis Siswa Akan Langsung Keluar Dari Grup Mungkin Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Nur Nur Jena Seperti Itu Bapak Jopo Buk Buk Jelas Dari Penjelasan Dari Bisa Oke Rabu Emiak Ini Mbah Pak Satu Kelas Wajib Minim 30 Siswa Teman Saya Di Grup 52 Katanya Minim 20 Siswa Mana Yang Benar Ya Untuk Minimah Siswanya Itu Sebenarnya Adalah 20 Siswa Bapak Atau Ibu Emiak 78 Apabila Ibu Atau Bapak Mempunyai Siswa Yang Lebih Banyak Dari 20 Bisa Dimasukkan Namun Minimalnya Adalah 20 Siswa Apabila Bapak Atau Ibu Tidak Memiliki Siswa Di Atas 20 Atau Sama Dengan 20 Maka Mungkin Bisa Dibantu Oleh Rekan Atau Teman Bapak Ibu Sekalian Seperti Itu Sama Sama Tadi Sama Jelas Menjelasin Tidak Busa Tidak 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 Sampai dari pertanyaan dari Ibu Nya 78 Pak Maaf Bapak Ibu yang menggunakan HP tolong di mute kan Karena Suaranya akan mengganggu Jika siswa telah memiliki akun Admodo Satu MAPL kemudian Untuk ikut MAPL lain Harus buat akun baru Atau cukup memasukkan kode MAPL saja Baik Apabila siswa sudah memiliki akun Admodo Untuk ikut MAPL lainnya Cukup memasukkan kode mata pelajarannya saja Jadi tidak perlu membuat akun baru Jadi seperti yang saya contohkan tadi Cukup masukkan kode grup atau kode kelas Yang diberikan oleh gurunya Lalu pada kolom siswa Itu di klik gabung ke dalam grup Kemudian masukkan kode grupnya Mungkin seperti itu saja Bapak Oke terima kasih Bapak Dari Pak Widi Apakah quiz yang dibuat untuk siswa akan secara otomatis Puncul nilainya Khususnya untuk multiple choice Ini karena tidak sesuai dengan Jawabannya iya Itu saja Pak Oke untuk 15 menit terakhir Kayaknya biar lebih enak Saya akan panggil yang pentingnya Sehingga bertanya secara langsung Baik Bapak boleh Biar ada komunikasi secara langsung Kepada Ibu atau Bapak Yuli Fitriono MTS Kaleng Silahkan langsung tanya ke Pak Opta Ibu atau Bapak Yuli Selamat malam Mbak Halo Halo selamat malam Pak Selamat malam Bapak Ya selamat malam Bisa Bapak Tadi kan saya lihat Untuk Akunya itu yang paling atas Ada pemilik grup Kemudian ada guru Tetapi bukan pemilik grup itu Jadi cara mengundang itu bagaimana Ya untuk mengundang guru Itu kita cukup memberikan kodenya Pak Kode grup kita Misalnya kita sebagai pemilik grup Atau pemilik kelas Kita cukup membagikan kode Kelas tersebut Nah bagaimana cara mendapatkan kode kelasnya Disini akan saya share screen saya Baik sudah tampil Untuk memberikan kode grup Yang Bapak miliki Atau kode kelas yang Bapak miliki Disini Bapak klik pengaturan grup Di sebelah kanan Lalu pada bagian bawah Akan muncul kode grupnya Nah disini ada A Y 6 S X Z Nah kode ini Tinggal diberikan kepada Koguru Atau Rekan guru Yang Bapak Akan Masukkan ke dalam grup Atau kelas Bapak Seperti itu Ataupun Bisa juga menggunakan Kolom di sebelah kanan disini Dengan Kode Atau mengundang Guru Atau Terlekan Bapak Dengan menggunakan email Yang terdaftar pada Edmodo Seperti itu Kurang lebih seperti itu Bapak Mungkin Bisa menjawab Pertanyaan dari Bapak Terima kasih Pak Optal Pak Yuli Jelas Pak Yuli ya Ya jelas Puji Santoso Monggo Pak Puji Pak Yuli silahkan di mute Mikrofonnya Kepada Pak Halo Pak Puji Pak Puji Selamat malam Pak Puji Pak Puji Pak Puji Apakah Kita lihat dulu Apakah mikrofonnya Dengar Pak ya Puji silahkan Begini Pak Tadi yang saya tanyakan Kalau misalnya Kode itu Ingin dirubah Pak Jadi misalnya Apakah itu Selalu harus kita Beritahukan lagi Ke siswa Pak Ya untuk Kode yang berubah Itu harus kita Berikan lagi Kepada siswa Ataupun Kode teacher Yang akan bergabung Seperti itu Bapak Jadi kode yang lama itu Akan hangus Tidak bisa digunakan lagi Jadi Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sama-sama Bapak Pak Kita ke Penanyaan berikutnya Tadi Pak Puji Sekiranya ke Bu Sofia Ya Silahkan bertanya ke Pak Sofia Sudah saya Unmute kan Bu Sofia Mau Halo Bu Sofia Bu Sofia Belum bisa Bu Sofia Selamat malam Belum Belum kedengaran Nanti Jelong Dicat ulang Bu Sofia Kalau sudah bisa Mendengar Berikutnya Dari Bu Sofia Tadi Dekat Budian C. Fitriani Budian 56093 Memang Budian Budian Monggo Budian 56 56093 Ini 56093 Kok gak ada ya Mungkin 91 Pak Iya Dian Sandriani Lain lagi Tapi Maaf Saya Belum bisa Buat Akun Siswa Kata Budian Kita lihat Iya Iya Aku mau Tanya Lagi Sip Maaf Ibu Oke Kalau Kata ke Bu Merliana 56 153 Bu Merliana Monggo Silahkan Kau Bertanya Mungkin Bisa Dian 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 62 Sampai Sampai Pak Saya Merliana Ya Baikin Bu Bapak begini Kan disana itu ada Grup Ada subgroup ya Pak ya Ya Saya mengajar Mata pelajaran Kini ya Ya Berarti Bisa namanya Grupnya itu Kini ya Ya Terus Nanti subgroupnya itu Nama kelas bisa Pak Bisa Bu Ya bisa Contohnya Tadi kan Ya Pak Gimana Pak Ya contohnya Tadi saya sudah Sampaikan Untuk subgroup itu Bisa digunakan Apabila Ibu mengajar Mata pelajaran yang sama Namun kelas atau Rombongan belajarnya Berbeda Seperti itu Jadi bisa Ada dua cara Yang pertama Ibu membuat Dua grup Atau membuat Dua kelas Yang kedua Adalah Membuat Satu grup Namun Di dalannya Terdapat Dua subgroup Seperti itu Berarti nanti Kode Itu nya Berbeda ya Pak ya Kalau Ibu menggunakan Cara yang kedua Yaitu dengan satu grup Maka Kode grupnya Akan sama Tapi apabila Ibu membuat Dua grup Maka kode Kelasnya Akan berbeda Seperti itu Ya sama-sama Ibu Kemudian Ke Bu Herliani Herliani Monggo Bu Herliani Sudah saya Unmute kan Silahkan Bu Herliani Selamat malam Bapak Bisa mendengar Bapak Suara saya Jelas sekali Oh iya Begini Bapak Misalnya Saya mengajar Dua MAPL Terus Sistem Kelompoknya Beda Misalnya MAPL yang satu Itu Memendapatkan Disitu ada Empat Kelompok Sedangkan Bapak Yang satunya Yang kedua Itu ada Tiga kelompok Bagaimana Pak Itu Kira-kira Caranya Yang pertama Itu Yang kedua Pak Karena saya itu Kan perlu Pak ya Pak Bagaimana Caranya Mengopi Pertemuan Hari ini Karena Nanti Biar saya Misalnya Ada masalah lagi Tidak 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 Saya ingin Mengopi Pertemuan Malam Ini Yang kedua Yang ketiga Waktu Saya Join Tadi Sebelum Nama Saya Itu Lupa Untuk Menulis Rek Nomor Rek Saya Tapi Begitu Saya Join Langsung Bisa Itu Apa Efeknya Pak Akhir Kira-kira Kalau Kalau Misalnya Saya Lupa Laki Begitu Demikian Bapak Pertanyaan Dari Saya Mohon Apa Kalau Salah Dalam Menyampaikan Ini Terima Kasih Baik Saya Jawab Lep Ya Untuk Yang Pertama Ibu Mempunyai Dua Mata Pelajaran Di Mana Tiap Kelompok Memiliki Kelompok Ya Kelompok Pelajarnya Memiliki Catatan Atau Juga Pelaturan Yang Berbeda Seperti Itu Ya Pertama Ibu Buat Satu Kelas Dulu Misalnya Mata Pelajaran Yang Ibu Ampu Adalah Bahasa Inggris Ibu Buat Grup Dulu Namanya Bahasa Inggris Saja Satu Kemudian Ibu Buat Sub Grup Di Bawah Itu Ya Ya Buat Sub Grup Sesuaikan Dengan Kelompoknya Contohnya Bila Ada Empat Maka Ibu Harus Membuat Empat Sub Grup Seperti Itu Dimana Dalam Tiap Sub Grup Itu Akan Memiliki Catatan Dan Juga Tugas Tugas Yang Berbeda Namun Apabila Ibu Menggunakan Sub Grup Tersebut Ibu Harus Memasukkan Siswanya Satu Persatu Kedalam Grup Contohnya Misalnya Ada Tiga Ahmad Yang Tergabung Kepada Tiga Kelompok Yang Berbeda Maka Tiap Kelompok Harus Ibu Masukkan Nama Ahmad Secara Manual Secara Sendiri Seperti itu Ibu Ya Untuk Pertanyaan Yang Kedua Untuk Kerekaman Ini Sebenarnya Tidak Bisa Kita Koki Saat Sikon Cara Yang Bisa Ibu Gunakan Adalah Merekam Sendiri Fikon Kali Ini Dengan Aplikasi Ketiga Contohnya Dengan Camtasia Ibu Bisa Merekam Semua Yang Ada Pada Fikon Kali Ini Dan Bisa Diputar Ulang Seperti itu Tapi Kalau Untuk Saat Ini Kita Tidak Bisa Memberikan Karena Fikon Ini Berlangsung Secara Live Jadi Apabila Sudah Selesai Maka Sama Sama Hilang Seperti itu Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Mungkin Saya Lupa Bisa Diulang Ini Lagi Begini Bapak Saya Tadi Waktu Waktu Join Waktu Join Pertama Tadi Itu Sebelum Namanya Sebelum Nama Saya Maksud Saya Lupa Saya Menulis Nomor Reg Saya Registrasi Saya Jadi Kenapa Registrasi 56 2 21 Itu Itu Lupa Itu Efeknya Apa Pak Kira Kira Nanti Lanjut Sebenarnya Untuk Nomor Registrasi Itu Adalah Untuk Memudahkan Kita Para mentor Apa ya Absen Ya Absensi Untuk Mengatur Presensi Ibu Jadi Saat Kita Melihat Pada List Peserta Kita Hanya Tinggal Mencari Nomor Registrasinya Saja Untuk Memudahkan Kita Seperti itu Para mentor Untuk Menabsen Jadi Tidak Ada Adalah Lagi Untuk Kita Menabsen Apabila Ada Nama Yang Sama Seperti Ibu Dian Jika Tidak Menggunakan Nomor Registrasi Maka Kita Tidak Mengetahui Ibu Dian Mana Yang Mengikuti Sikon Hari ini Seperti itu Ibu Terima kasih Bapak Sama Sama Ibu Terima kasih Ibu Herliani Iya Mohon Setelah itu Di Mute Ibu Herliani Kita Iya Iya Bapak Room Mau Bapak Ini Mohon Untuk Bertanya Ke Maaf Halo 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 Selamat malam Pak Selamat malam Sedengar Iya Bisa Bapak Dari 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 Iya Silahkan Bapak Iya Tadi Sekiranya Sempat Saya Pak Adik Bukan Menghapus Beberapa Nama Berserta Yang Ada Dua Nama Iya Cuma Nggak Sempat Saya Menyimak Mohon Dijelaskan Ulang Karena Beberapa Di antara Siswa Memiliki Dua Nama Nama Di Grup Kita Pengen Hapus Satu Nama Tadi Yang Yang Kedua Yang Kedua Di Beberapa Tahun Ajaran Baru Kemarin Kita Sudah Buat Grup Grup Yang Baru Tapi Grup Yang Lama Masih Bumi Yang Lama Ini Hapus Baik Baik Saya Coba Jawab Apa Pertanyaan Pertanyaan Pertama Bagaimana Cara Hapus Apabila Ada Dua Siswa Dengan Nama Yang Sama Bergabung Ke Dalam Kelas Kita Pertama Mungkin Saya Share Screen Ya Pak Biar Lebih Mudah Tanya Pertama Yang Bapak Harus Lakukan Adalah Masuk Kedalam Grup Atau Kelas Tersebut Ya Pada Kolom Sebelah Kiri Ada List Group Dan List Kelas Yang Bapak Meliki Kemudian Klik Salah Satunya Contohnya Disini Adalah Akun Kalau Di Saya Ada Akutansi Kelas 12 Selanjutnya Adalah Klik Menu Anggota Oke Kemudian Setelah Muncul Anggotanya Contohnya Disini Pilihan Namanya Sama Dua Akun Yang Berbeda Yang Harus Kita Lakukan Adalah Klik Tombol Mengelola Di Sebelah Kanan Ya Kemudian Setelah Diklik Mengelola Akan Ada Pilihan Hapus Dari Group Ya Baik Setelah Kita Klik Sudah Akan Muncul Konfirmasi Hapus Siswa Tesebik Dari Sekolah Dan Kita Pilih Ya Oke Ini Akan Otomatis Terhapus Bapak Ini Untuk Pertanyaan Bapak Yang Pertama Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kedua Bagaimana Untuk Hapus Kelas Atau Group Yang Sudah Dina Digunakan Baik Pertama Disini Kita Masuk Ke Group Atau Clash Tersebut Disini Contohnya Saya Menggunakan Transiklas Sebelas Kita Klik Terlebih dahulu Kemudian Yang harus Bapak Lakukan Adalah Mengklik Pengaturan Group Yang Ada Di sebelah Kanan Di Di atas Di atas Di atas Diklik Kemudian Setelah Itu Kita Klik Mengelola Group Oke Klik Mengelola Group Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Apabila Bapak Menekan Network Kemudian Cara Terakhirnya Adalah Klik Hapus Group Yang Ada Di bawah Diklik Kemudian Akan Muncul Notifikasi Seperti Ini Anda Yakin Ingin Hapus Group Ini Apabila Bapak Sudah Yakin Maka Klik Ya Seperti Itu Maka Otomatis Group Tersebut Akan Langsung Hilang Dari Group Bapak Seperti Itu Bapak Terima kasih Banyak Bapak Iya Sama Sama Bapak Iya Pak Okta Ini Sudah Sembilan Lebih Dua Menit Apakah Kita Tutup Dengan Dikusi Bebas Karena Jadwal kita Jam 7.30 Sampai Jam 29 Benar Sekali Silahkan Bapak Joko Oke Bapak Ibu Kita Tutup Dulu Kita Akan Diskusi Secara Bebas Kalau Ada Yang Belum Terjawab Karena Jadwal Kita Adalah Dan 1930 Sampai 21 00 Saya Tutup Saya Simpulkan Sebentar Saya Ijin Screen Dulu Sebentar Baik Oh Yang Bisa Sering Cuma Pak Ok Mungkin Bisa Saya Berikan Ke Pak Joko Sebentar Bapak Ibu Ya Sebentar Pada 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 Malam Hari Ini Bahwa Kalau Siswa Kita Sampai Simpulkan Dari Materi Yang Disang Pada Malam Hari Ini Kalau Kita Punya Siswa Kurang Dari 20 Atau 30 Kita Bisa Menggabungkan Dua Kelas Jadi Satu Grup Dengan Yang Kedua Kita Kita Harus Mengunjungi Edmund.com Pilih Saya Guru Kemudian Isi Data Data Di Sana Maaf Siswa Kita Mengunjungi Edmundu Juga Dengan Pilih Saya Siswa Dan Mengisi Nama Sesuai Dengan Kelas Kita Kemudian Yang Terakhir Kalau Kita Memudang Siswa Masuk Grup Dengan Cara Memberikan Kode Grup Kemudian Siswa Masuk 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 Grup Kita Menghapus Melalui Pengelolaan Kalau Mungkin Karena Siswa Memiliki Lebih Dari Satu Abun Begitu Presentasi Pada Malam Hari Saya Mohon Pak Kang Maman Halo Ya Halo Selamat Malam Pak Joko Oke Ini sebelum Saya Menginformasikan Tentang Presiden Tentang Peserta Yang Ada Pada Malam Ini Ke Pak Okta Ini Pak Okta Ada Sesuatu Yang Mungkin Nanti Menjadi Bahan Pertimbangan Karena Disini Ada Beberapa Peserta Pelatihan Itu Yang Bukan Guru Atau Dari Struktural Sedangkan Mereka Sangat Menghendak Karena Ada Peraturan Bahwa Untuk Hal Ini Mereka Membutuhkan Sertifikat Online Seperti itu Nah Pada Malam Ini Mungkin Mereka Mendengarkan Tolong Sedikit Ulasan Dari Pihak Siamolek Untuk Mereka Itu Saja Dulu Silahkan Pak Oh Baik Akan Saya Jelaskan Untuk Bapak Ataupun Ibu Yang Bukan Guru Atau Dari Bagian Struktural Kedijakan Dari Kami Tim Siamolek Adalah Mengganti Siswa Atau Siswi Dari Ibu Atau Bapak Dengan Cara Mengundang Rekan Rekan Bapak Atau Ibu Untuk Masuk Sebagai Akun Siswa Seperti Itu Jadi Apabila Tidak Memiliki Siswa Sama Sekali Bapak Ibu Bisa Dibantu Oleh Rekan Rekan Pekerjaannya Seperti Itu Bapak Oke Terima Kasih Pak Penjelasannya Dan Mungkin Kami Nanti Diskusi Kelompok Bisa Menginformasikan Karena Saya Juga Begitu Menginformasikan Untuk Sementara Tapi Kalau Sudah Ada Kesepakatan Terima Kasih Mas Joko Saya Telah Mencatat Dari Pelatihan Atau Teman Kita Ada Sebanyak 46 Yang Tercatat Di Everyone Dengan Kode Lengkap Misalnya 56 22 5 Seperti Itu Yang Saya Cata Dan Disini Ada 46 Demikian Pak Joko Mungkin Informasi Dan Ini Saya Akan Rekap Mungkin Untuk Sebagai Lahan Laporan Ke Siamolek Terima Kasih Pak Joko Silahkan Dilanjut Terima kasih Kang Maman Atas kerjasama yang Bagik Bapak Ibu Kita sudah berakhir Pada malam hari ini Untuk Pelatihan Edmodo Sesi pertama Kelompok 5 6 Kelompok 6 Kelompok 6 Iya Baj 5 Kelompok 6 Baj 5 Kelompok 6 Semoga Apa yang disampaikan oleh Pak Upta tadi Dapat ditangkap oleh semuanya Pak Upta Kita tutup Dengan malam ini Dan kalau memang Mau ada yang didiskusi lagi Kita masih ada Waktu untuk disiusi Secara bebas Terima kasih Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Pak Halo Pak Joko Silahkan Halo Pak Joko Ya saya Pak Siapa Pak ya Pak Zanipun Pak Nomor Reknya 56023 Pak Yang saya tanyakan Ini saya mulai awal Agak bingung juga Pak Tentang kelompok Yang ada di Di kelompok Bed 5 Halo Halo bisa terima Pak Bisa bisa Pak Ini kebingungan saya Terus saya sebagai guru PJUK Pak Apakah di kelompok kita itu Semua guru PJUK Pak Yang kedua Terus akses saya lewat internet Lewat HP Pak Ya Lewat Android Terus kalau ada Bahan-bahan yang Materi itu yang Bersifat PDF Ada kejulitan untuk Masukkan ke 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 Menteri itu yang Terus akses saya Menteri itu yang Ketua Bersama Akses saya Bersama Akses saya Pak Pak Akses saya Akses saya Bersama Hai mohon sulitan kalau PDF kalau PDF di Android itu masuk ke ini apa memang kabel data yang disulitan itu mungkin Pak Oh iya mau disampaikan belum belum bisa ngecek untuk yang ini kan ada yang tampil di dingin di Android itu di HP itu kadang-kadang ada nama dengan nomor regnya terus dengan saya belum bisa ngecek Pak untuk untuk saya sendiri Pak baik mungkin bisa diulang Pak namanya namanya siapa ya Danipun Pak Baik Bapak Sanipun untuk pada grup ini tidak semuanya guru seperti yang Bapak sebutkan tadi karena berbacam-bacam guru bergabung pada termikman lainnya untuk yang kedua apabila bermasalah pada Androidnya Bapak bisa menggunakan WhatsApp versi website Pak seperti itu ya Oh langsung Pak ya ya seperti itu contohnya disini akan saya tampilkan iya Pak Pak Joko mungkin bisa diberikan presenternya kepada saya iya Pak sudah Pak makasih Pak Joko ya sama-sama Terima kasih Pak Sandipun ada lagi yang mau berdiskusi terima kasih Bapak ini saya Pak ya silakan kenalkan dulu saya Pak Pak Puji Santoso Pak saya Pak Puji Santoso Pak ya silakan eh terima kasih Pak yang pertama begini Pak eh jika siswa itu sudah membuat akun Pak kemudian disitu siswa itu menuliskan komentar-komentar atau pesan-pesan bagaimana caranya pesan-pesan itu bisa di blok Pak jadi artinya pesan kata-kata danannya itu bisa tidak masuk ke situ Pak itu yang pertama Pak kemudian yang kedua eh jika soal yang kita buat Pak kita buat misalnya untuk ulangan harian atau apa itu eh itu apakah bisa langsung di copy paste semuanya Pak jadi copy pastenya itu tidak satu-satu ke dalam eh soal yang ada di situ Pak terima kasih Pak Pak silakan ya baik untuk pertanyaan yang pertama tadi untuk menghapus atau memblok komentar pertama sebentar saya coba gabung dulu dalam satu grup ya kemudian pada ini saya tampilkan seperti ini ya halo ya 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 Bapak Okta ya sebentar saya set screen dulu mungkin maaf Pak Joko mungkin bisa diberikan presenternya kepada saya ya ya ini saya masuk ke Sini saya sebagai siswa Contohnya berkomentar Lalu kita kirim komentar tersebut Nanti pada akun guru Akan muncul seperti ini Ini tidak bisa kita block Bapak Seperti itu Jadi Komentar yang muncul Akan langsung muncul pada Layar ataupun pada grup Nah disini tidak ada Oh disini ada Pak ternyata Pak Iya Pak Nah disebelah kanan dari jawaban siswa Ada tanda panah yang mengarah ke bawah Iya Lalu kita klik Disini bisa kita edit balasannya Apabila ada kata-kata yang tidak Bijak atau tidak baik Ataupun bisa kita hapus Komentar tersebut Jadi untuk di block sih tidak bisa Cuman bisa kita hapus Seperti itu Pak Ya Kita klik hapus Lalu kita klik oke Maka komentarnya akan langsung Hilang Terhapus Oke Untuk yang kedua Tadi itu adalah Apa bisa diulang untuk pertanyaan kedua Soal Pak Soal yang Soal yang harus dibuat itu Apakah bisa langsung di copy paste semua Pak Misalnya dari flash disk itu Pak Atau harus cuman satu-satu gitu Pak Untuk soal quiz Pak ya Oke Oke Untuk soal itu Harus kita tambahkan satu persatu Pak Untuk awalnya Tapi apabila sudah Bapak masukkan flash pertama kali Maka Bapak bisa memilihnya saja Tidak harus memasukkan flash Seperti itu Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Bapak Ibu yang saya hormati Ini saya isi bebas Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kepentingan lain Bisa Bisa Live Atau yang masih mau Mau pertanya Bisa bertanya Untuk itu saya Beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang bertanya Silakan dengan cara Di unmute Di layarnya Bapak Ibu ada Di sebelah nama Bapak Ibu ada Mik merah Tersilangkan Itu di klik sehingga Jadi unmute Sehingga bisa Bapak Ibu bisa ngomong Dan bisa kami bisa mendengarkannya Ada lagi? Kalau enggak ada Maka akan ditutup secara keseluruhan Cukup Bapak Baik Cukup Iya cukup Terima kasih Bapak Ibu Selamat malam Selamat beristirahat Semoga Kita ketemu lagi pada sesi Di Bates 5 kelompok 6 ini Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak Apta Terima kasih semuanya Baik Mungkin ada yang bisa saya tambahkan Pak Untuk Apabila Bapak Ibu masih punya pertanyaan Bisa diajukan langsung di grup WhatsApp Apabila penyampaiannya kurang Kurang menurut Bapak Ibu Kurang mengenai Kurang dapat lah gitu Esensinya Cukup Bisa ditanyakan lagi di WhatsApp atau di Discussion MOC Bapak Jadi bisa langsung dilayankan Jadi tidak akan hilang Kalau di MOC itu Pertanyaannya akan muncul langsung Di discussion ya Kita masih gunakan Untuk yang sesi 1 Ya Diskusi sesi 1 Kelompok 6 Jadi masih bisa ditanyakan di situ Nanti akan coba kita jawab Langsung di discussion Pada MOC Seperti itu Bapak Apabila masih ada pertanyaan Untuk sesi kali ini Baik Terima kasih Bapak Joko Saya akan undur diri Terima kasih semua peserta Yang sudah hadir Pada VKON hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya juga mau undur diri Untuk sementara host Ada di tangan Budian Mengapa Budian? Silahkan Budian? Kemal Jangan tidur tuh Jadi host sekarang Budian Tidur Disini udah jam 2.2.19 pak Masih semangat Silahkan Budian Kemudian Pokoknya Alham ini Karena Budian paling timur Silahkan untuk Mau ditutup Monggo Mau dilanjut Monggo Halo Ya baik Ya Bom salam Dengan Bapak Joka Budian pak Kenapa pak Budian ini Budian Ini Budian saya mulai Awalnya agak bingung Awalnya agak bingung Jadi untuk VKON hari ini Kurang konsen dengan materi Konsennya sama Budian ya pak ya Bukan Bukan Karena Mati Terus Sulit Mungkin Kesulitan untuk awalnya pak Kesulitan Memang ini Saya lagi belajar juga IT juga pak Oh iya pak Jadi di pelatihan ini Kita belajar bersama pak Jadi untuk pelatihan kali ini Media-media yang kita gunakan Itu Webex Kemudian ada WA Kemudian MOOC Jadi setiap ada pertanyaan Yang Bapak ingin ajukan Silahkan Bapak Tuliskan di kolom diskusi Pada menu MOOC Nanti akan dibahas Pada sesi VKON berikutnya pak Oh iya Ini untuk Untuk Saya cuma Webex langsung Langsung Di Tampilan ini Sudah bu Artinya Sudah langsung On Artinya dalam VKON Makanya Saya kurang bisa mengikuti Sebetulnya ada di Tadi saya coba buka Sebelumnya Di siang tadi Jajamkan Bapak Jajamkan Bapak